Shabbat shalom, malam ini kita akan membahas satu topik penting dalam perbandingan agama yaitu Nasrani bukanlah Kristen ini saya bahas karena ada orang Islam yang membahas tentang Kristen tapi menyebutnya Nasrani lalu dia melakukan penistaan gitu ya penistaannya apa? seperti ini yang saya digambar ini jadi dia membahas terintas tapi yang dia tulis adalah terintas itu adalah Allah, Bunda, Maria, dan Yesus di Islam tidak ada tulisan Yesus di Quran maupun di Hadis semuanya nyebut Isa jadi kalau berdasarkan kitab-kitab Islam sendiri harusnya ini melancar ya karena tidak ada nama Yesus adanya Isa terus kita lihat disini ada kata Allah orang Kristen tidak menyembah Allah ini saya tunjukkan ayatnya sebenarnya sosok kedua Bunda Maria nah ketiga sosok di tulisan buku PPKN ini adalah sosok-sosok Trinitas di dalam sekte Nasrani yang dibahas Quran tetapi masalahnya orang Kristen tidak mengenal tiga ini sebagai Trinitas kita akan melihatnya dari ayat mana saya langsung tunjukkan dari ayat asli Ibrani asli Yunani nanti untuk membahas kata Kristen karena kalian ngomong Nasrani dan di kitab kami Alkitab tulisannya Kristen bukan Nasrani oke terus kita akan buktikan perbandingannya dari sumber-sumber Islam sendiri artikel-artikel kalian kita cocokkan dengan para ahli kitab jadi kalau kalian tidak tahu kitab tanyalah ke ahli-ahli kitab doang yang hidup bersama kita amin ini saya kumpulkan kata Kristen yang muncul di Alkitab ada satu, dua, tiga, empat, lima ada lima kata atau lima ayat yang jelas-jelas menulis Kristen jadi di kisah 11, 26 pertama kalinya mereka disebut Kristen terus 1 Petrus 4, 16 jika menderita sebagai orang Kristen kisah 26, 28 hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen Roma 16 para rasul telah menjadi Kristen sebelum aku 1 Korintus 9 seorang istri Kristen 2 Korintus 12 aku tahu tentang seorang Kristen jadi sebutan Kristen itu ada di Alkitab nah ini akan saya tunjukkan ya saya ambil contoh dari kisah 11, 26 jadi kisah 11, 26 kata Kristen itu ada di sini Kristianos ini bukan Nasrani tidak ada tulisan Nasrani, tidak ada Kristianos jadi kata Kristen itu dari Kristianos Kristianos jadi tidak ada Nasrani itu ya, jadi jelas teks originalnya teks sumber yang dari kata Kristen ya Kristianos bukan Nasrani lalu saya akan membahas beberapa artikel dari orang-orang Islam terutama dari UIN tau kan UIN ini skripsi kalau tidak salah ya dijilip dalam ranah teologi ini screenshotnya ya abstrak ya tesis tesis atau skripsi tafsir Quran blablabla ya itu Nasrani dalam Al-Quran kajian yang semantik Toshihiko Izutsu semantiknya pun baga bukan orang Islam orang Jepang dalam ranah teologi dijelaskan pun Nasrani merupakan kelompok kaum yang mulanya mengikuti ajaran Nabi Isa nah ini kami orang Kristen tidak mengikuti ajaran Nabi bernama Isa gitu terus mengapa kalian menganggap kami sebagai pengikut Isa kalau masih tidak tahu Isa sama Yesus bedanya apa cek video saya tentang Isa bukan Yesus jadi tulisannya jelas beda Isa di Alkitab bukanlah Yesus tetapi Esau kakak Yaakob Yesus ditulis sebagai Yesua kalau kalian bingung tentang Isa versus Yesua saya tunjukkan bagaimana cara Kristen Arab menuliskan Yesua ini buka matanya Yesua bukan Isa jadi kalau Kristen Arab nyebutnya Yesua terus kalau nyebut Isa berarti kan kalian tidak tahu tentang Yesua tidak tahu nulisnya Yesua jadi Kristen nulisnya Yesua nyebutnya Yesua atau Yesu atau Yesu sedangkan kalian nyebutnya Isa kenapa kalian tidak tahu bahwa Kristen nyebutnya Yesua padahal sudah ada umat Kristen sudah ada di Arab kalau itu kenapa kalian tidak nyebutnya Yesua ini fakta ini data orang Kristen Arab nyebutnya Yesua bukan Isa jadi kalau kalian menyebutkan Isa yaitu bukan kami bukan Kristen Arab bukan Kristen Indonesia jadi Nasrani yang melencekkan ajaran Isa itu bukan kami kami bukan penikut Isa kami juga bukan Nasrani kami mengikuti yang namanya Yesua bukan Isa oke sekarang ke Republika ini Allah memerintahkan dan sebagainya hidayat sesungguhnya milih Allah agama Islam dan bukan agama Yaudi saya senang karena kami tidak menyembah Allah Allah atau apapun saya akan tunjukkan ayatnya saya berbesar biar kelihatan di mata sama orang ini tuan kami itu ini 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 tidak ada yang nyebutin Allah Allah ini kami tidak menyembah Allah atau Allah orang Yaudi memakai ayat ini orang Kristen juga memakai ayat ini kami menyembah ini bukan menyembah Allah atau Allah itu dengarlah Israel inilah Tuhan kita adonai Tuhan kita bukan Allah jadi tidak apa-apa Republikan menulis begitu kami tidak menyembah Allah terus ini lagi Kompasyana orang Nasrani beriman dalam Quran nah ya benar Nasrani memang beriman kepada Quran kami tidak saya belum lihat ada orang Kristen sekte apapun ya yang menyembah atau beriman kepada Quran yang menyembah Allah dan beriman kepada Quran saya belum menang lihat oke terus Trinitas nah ini ke ini ke foto ini ya jadi penulis ini orang Islam terus dia nulis tentang Trinitas Kristen tapi pakai cara Islam nah ini ya tolonglah kalian itu jangan menistagama jadi di dari Islam Digest kafirlah orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu dari tiga kami tidak pernah bilang Allah adalah salah satu dari tiga jadi masa adalah Allah Isa dan Mariam kami tidak menggunakan Allah kami tidak nyebut Isa kami juga tidak nyebut Mariam Maria tulisannya Maria bukan Mariam kalaupun ini berani kami sebutnya Miriam karena Mariam itu ibunya Isa dan ibunya adik Musa kami tidak melihat silsilah Yesus sebagai keponakannya Musa atau Mosit oke nah jadi di buku PPKN ini Kristen Protestan ada Allah Bunda Maria Yesus itu berasal dari pendapat tafsir ini di Republika ini ya ya itu jadi di Islam di Islam jadi dikatakan satu dari tiga yaitu Allah Isa dan Mariam nah itu jadi itu pendapat kalian sendiri untuk agama kalian sendiri untuk Nasrani jadi Nasrani di Quran bukan Kristen Kristen tidak menyembah Allah tidak menyembah Allah kami menyembah yang tadi saya lihat saya perlihatkan ini ayatnya kami menyembah ini ini pengakuan iman ini Sema ini pengakuan iman Elohenu Tuhan kami Tuhan kami jelas ada namanya oke dan bukan Allah tidak ada yang menulis ini sebagai Allah bahkan orang Arab menuliskan sebagai Al-Rab Robi bukan Allah terus jadi ini sudah salah salah konteks kalian itu melanggar agama lain menista agama lain ini dari mana lagi muslim.org ini penista agama paling berat kalian itu membahas konsili nikya tapi kalian terapkan kepada Nasrani Nasrani tidak membahas konsili nikya kenapa tidak ada di kitab kalian di koran dan hadis ada konsili nikya padahal ini sudah terjadi sebelumnya kalau memang Nasrani itu menggunakan konsili nikya kenapa tidak disebut secara jelas di kitabmu sendiri kenapa kalian harus tanya kepada ahli kitab tanya sejarah-sejarah kristen tapi kalian sendiri tidak tahu siapapun yang menulis kitabmu tidak tahu ada konsili nikya lalu kenapa sekarang kalian pakai konsili nikya membahas konsili nikya untuk Nasrani konsili nikya itu untuk kristen bukan Nasrani dan ini dikatakan jadi ketuhan Yesus kalau kalian nyebut Yesus tidak tidak dihasilkan dari konsili nikya itu dari PB perjanjian baru konsili nikya tidak menuhankan dan Nasrani bukan yang melakukan konsili nikya kristen yang melakukan bukan Nasrani itu supaya kalian penista agama itu ya tahu dirilah untuk muslim.org tolong jangan sebut nikya untuk Nasrani sebut kristen jangan Nasrani karena kalau kristen dikitamu tidak ada ya begitu jadi kalau ada yang menista agama lagi saya akan bahas telanjangnya topik kali ini adalah Nasrani bukan kristen jadi orang islam jangan sebut Nasrani kepada kami jangan bahas ajaran kristen sebagai Nasrani kalau kalian cerdas kalian punya ilmu gunakan otak Nasrani bukan kristen amin terima kasih